Oke teman-teman tutorial kali ini adalah cara mengatasi whatsapp yang tidak bisa di download di playstore karena error Nah disini saya akan kasih 2 solusi bagi teman-teman supaya mempermutahkan teman-teman pada saat proses download Dan supaya tidak gagal download lagi Oke disini kita buka aplikasi whatsapp dulu yang barusan kita download Nah disini teman-teman bisa lihat sudah 98% proses download Tapi di area ini ada sedikit lagi untuk proses tinggal proses instalasi Tapi saya sudah dari tadi saya tunggu belum juga bisa di download ya Nah disini saya akan kasih solusi untuk teman-teman Yang pertama disini teman-teman bisa klik batal dulu Nah seperti ini Nah padahal pada saat kita klik batal juga prosesnya agak lambat Begitu Nah ini penyebabnya karena terutama dari segi jaringan ya Nah disini dari segi jaringan Jadi teman-teman cari sinyal yang kuat di tempat yang bagus jaringan Jika sudah pada tempat jaringan yang bagus baru teman-teman klik batal disini Ya sampai benar-benar keluar sendiri Nah selanjutnya baru teman-teman download ulang Nah jika apabila tidak bisa juga Teman-teman bisa uji atau ulangi ini beberapa kali sampai proses bisa ya Satu atau tiga dua kali gitu Oke Nah coba kita install lagi Nah seperti ini Jadi Yang pertama sudah Selanjutnya kita yang kedua Cara yang kedua Nah disini Disini terlihat lambang tertunda Atau sudah setengah tapi juga belum bisa di download sampai full Nah disini permasalahannya teman-teman kembali dulu disini Masuk ke sini Masuk ke kelola aplikasi dan perangkat Nah disini teman-teman lihat detail Ya jika sudah tampil seperti ini teman-teman lihat detail Oke disini teman-teman bisa lihat Nah disini Di area dua aplikasi ini Kenapa whatsapp tidak bisa di download Karena Padahal kita sudah pernah menekan atau menginstall Aplikasi lain yang mungkin kita tidak ketahui Atau memang kita sengaja download Dan kita sudah tidak tahu lagi Apakah aplikasinya sudah di install atau belum Ya Nah penyebab WA tidak bisa di download Karena aplikasi lain sedang di download Nah coba teman-teman klik disini untuk hapus Ya Nah disini teman-teman tinggal tunggu Maka aplikasi whatsappnya akan berjalan untuk proses download Ya oke Oke itu saja sudah dua trik Semoga berhasil ya Dan Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update tutorial terbaru Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya